Jadi nanti hasil akhirnya akan seperti ini ya untuk format surat kelulusan otomatisnya Dan di tabel ini juga kita gak perlu repot-repot input satu persatu namanya Karena ada tombol spin yang akan otomatis merubah isi data yang ada di dalam sini Menyesuaikan dengan data yang sudah kita buat di database sebelah sini Terima kasih sudah mempercayakan belajar komputer dari nol untuk menitipkan pertanyaannya seputar Excel Seperti ini pertanyaannya bertanya tentang cara membuat surat keterangan lulus otomatis Oke tanpa berlama-lama yuk langsung aja kita bahas Nah di tutorial ini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana caranya menggunakan rumus Untuk diaplikasikan dalam format surat keterangan lulus ini agar nanti datanya bisa otomatis muncul di sini Pertama-tama tentu kalian perlu database dulu ya Kalian buat dulu database-nya di sheet sebelah seperti ini contohnya Atau nanti kalian juga bisa menggunakan database ini untuk diedit sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan kalian Lalu berikutnya silahkan masuk ke format suratnya Format surat ini sudah saya buatkan Nanti tinggal diedit aja ya sesuai dengan kebutuhan Saya nanti fokus di sini untuk isian data-datanya Nah bagaimana caranya agar kita tidak mengetik secara manual satu-satu Kita bisa menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP Aktifkan dengan menekan tombol tab Lalu berikutnya kita klik lookup value Lookup value ini adalah cell acuannya ya Jadi di sini saya sudah siapkan cell yang akan menjadi acuan kita Berupa nomor urut ya Yang akan menentukan nanti nama-nama dari database yang muncul dalam data kosong ini Kita coba klik di sini Nah kemudian ikuti tanda baca yang muncul di sebelah lookup value Tanda baca saya koma Maka saya pakai koma Berikutnya adalah table array Table array ini adalah table bantu Dalam hal ini adalah database ya Jadi kalian boleh klik sheet database-nya yang ini Lalu blok seluruh tabelnya Mulai dari atas sampai ke bawah Begini Kunci table bantunya dengan menekan tombol F4 pada keyboard Agar nanti bisa akurat dan tidak bergeser pada saat di duplikasi rumusnya Berikutnya Lihat di sebelah table array ini ada tanda baca koma Berarti kita masukkan koma Next Kolom index number Ada pada kolom keberapakah nama siswa Yang akan kita isi tadi ya di cell kosongnya Nah kita bisa lihat di table ini Untuk nama siswa itu berada pada kolom ke 2 Karena nomor ini kolom pertama Nama siswa kolom ke 2 Kita masukkan angka 2 Koma lagi Range lookupnya adalah false Kita pilih yang di bawah sini ya Karena kita akan menampilkan data yang sama persis Dengan table database ini Terakhir kita balas kurung Lalu enter Maka otomatis nanti disini akan muncul jawabannya Nah ini masih n per a atau not available Karena nomornya belum ada ya Yang menjadi acuannya Nanti ketika kita mengetik angkanya Misalnya angka nomor 1 Maka nanti datanya akan muncul disini Nah supaya kita tidak capek memasukkan angka secara manual Untuk melihat data-data yang lain begini Maka kita bisa menggunakan tombol bantuan ya Tombol spin bisa kita input disini untuk kita integrasikan dengan tombol ini Sehingga nanti akan terkoneksi ke dalam data-data ini Caranya adalah kalian masuk di tab developer yang atas Lalu pilih insert Kemudian pilih tombol spin yang ini Bagi kalian yang mungkin belum muncul tab developernya Bisa melihat video saya sebelumnya ya Saya sertakan di pojok kanan layar kalian Silahkan langsung aja ke sana Melihat isi videonya Nah setelah kita pilih tadi insertnya Kita langsung gambar aja ya disini Untuk tombol spinnya Kita klik tahan Lalu kita gambar Seperti ini Kita sesuaikan ukurannya ya Kalau kira-kira sudah cukup Ukurannya seperti ini Kita bisa klik satu kali di luar cellnya Kemudian kita klik kanan pada tombol ini Lalu pilih format control Nah disini tinggal kita tentukan saja Mana yang menjadi cell acuannya Untuk menghubungkan dengan link tombol spin ini Nah kita cukup klik aja di cell linknya yang ini satu kali Lalu klik pada cell yang ini Artinya adalah nanti Nomor-nomor yang ada di dalam cell ini Akan berganti ketika kita mengklik tombol spin atas Ataupun spin bawah Kita klik OK Dan kita coba cek ya Untuk tombolnya Nah seperti ini maksudnya 1, 2, 3 Dan data di sebelah kiri juga ikut berubah ya 4, 5, 6 dan seterusnya Untuk melengkapi data yang lain Ini masih ada beberapa baris ya ke bawah Kita cukup kopas saja rumusnya ya Karena disini perbedaannya hanya penempatan nomor kolomnya Kalau tadi nama siswa ada di kolom kedua Maka untuk tempat tanggal lahir kolom ketiga Ini kolom keempat 5, 6, 7 dan 8 Oke caranya sangat mudah Kalian cukup klik dua kali saja Pada cell yang sudah ada jawabannya ini Kemudian blok rumusnya Tekan Ctrl C untuk mengkopi rumusnya Lalu enter untuk keluar dari mode rumus ini Berikutnya klik dua kali pada cell kosong ini Kemudian tekan Ctrl V untuk mempaste rumus tadi Kita tinggal mengganti di bagian kolom ya Nah tadi kolom kedua ini kita ganti dengan kolom ketiga Untuk menyesuaikan dengan posisi kolom dari tempat tanggal lahir yang ada di sheet database tadi Enter Begitu juga jenis kelamin ya Lakukan hal yang sama Klik dua kali Ctrl V kita ganti dengan kolom keempat Disini juga Ctrl V ganti dengan kolom kelima Ini juga ini kolom ke enam Ini kolom ke tujuh Dan ini kolom ke delapan Enter Dan tadaa inilah dia hasilnya Semuanya sudah update ya Sampai nomor urut sepuluh Karena kebetulan data yang sudah kita input tadi Sampai sepuluh peserta Dan data ini bisa kalian tambahkan ya Kalau memang kurang silahkan di update saja Untuk nanti kalian gunakan sebagai acuan dalam mencetak surat keterangan lulus otomatisnya Jadi sekarang udah gak perlu repot lagi ya Buat yang mau bertanya juga seperti teman kita ini Silahkan langsung aja ketikan di kolom komentar ya Jangan lupa menyalakan tombol subscribe dan loncengnya Biar kalian tidak ketinggalan setiap konten menarik yang ada di channel belajar komputer dari nol Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!